hai 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 salamat Allah berkata semoga punya selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin saya mau bertanya saya pernah baca hadis bahwa malaikat yang gak akan masuk rumahnya orang yang di dalamnya terdapat patung atau gambar patung dan gambar yang dimaksud seperti apa-apa foto kita juga termasuk dan menakin atau alat panjang baju atau jilbab juga termasuk patung yang dimaksud hadis tersebut mohon pencerahannya Buya syukron kasiron atas jawabannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamat Allah musawirin orang membuat gambar dikutuk oleh Allah gambar apa sih gambar ini agak sedikit panjang ada lima model Hai kalau bisa menghafal Pancasila harus menghafal ini lima Hai gambar itu ada yang mutlak haram Hai gambar apa dengan dua catatan dari bernyawa yang berbentuk ndak ada khilaf bernyawa dan berbentuk bernyawa dan berbentuk Hai bernyawa dan berbentuk namanya surah mujassamah mujassadah bernyawa dan berbentuk Hai bentuknya masih apa timbul kayak patung Hai jelas Hai ada yang gambar mutlak halal Hai yaitu sesuatu yang tidak bernyawa Hai pohon gunung buat patung gunung yang ada masalah patung pohon nggak ada masalah jelas ya ada yang mutlak haram ada mutlak halal Hai baik dua jelas jadi kalau anda di ruang buat patung dari pohon haram atau tidak tidak tapi kalau binatang kucing ada gambar ada bentuknya gambar tuh surah tuh bahasa Arab tuh surah tuh termasuk patung tuh surah jadi gambar yang berbentuk dari yang bernyawa maka Hai maka haram saat sebab diancam Nabi kalau sudah orang buat seperti itu nanti di hari kiamat suruh meniup dan tidak akan bisa meniupkan rohnya suruh meniupkan rohnya dihukum Hai baik yang ketiga Hai adalah Hai gambar dari yang bernyawa tapi tidak berbentuk lukisan manusia lukisan burung itu bernyawa atau tidak cuman tidak berbentuk dalam hal ini khilaf Hai karena tidak berbentuk banyak ulama mengatakan haram Hai banyak ulama mengatakan haram tapi ada diantara mereka yang tidak sampai mengatakan haram paling-paling derajat makruh Hai karena itulah maka sebaiknya jangan anda pajang lukisan-lukisan yang dalam bentuk manu bentuk bernyawa tapi kalau anda melihat dirumahnya orang jangan terlalu gede protesmu karena ada khilaf diantara ulama faham ya cara menyikapinya di rumah kita okelah tidak tapi lihat orang sudah terlanjur beli 50 juta takutnya suruh bakar nyerit ya nanti jadi tolonglah ada adab sedikit karena ada khilaf diantara ulama yang penting tidak berbentuk Hai enggak berbentuk jelas ya Hai lukisan Hai kalau lukisan pohon balik yang kedua tadi itu Hai mutlak halal Hai berapa tiga ya Oh ya yang keempat Hai yang keempat telah gambar yang bukan dari karangannya dia sendiri bukan karangan manusia gambar yang yang sudah ada aslinya dalam bahasa sekarang adalah fotografi foto Hai sebab kalau tadi gambaran patung-patung buatan tuh hayalan niru binatang itu tapi dia membuat sendiri Hai maka itu yang haram tapi kalau foto ini cekret foto masih kertas itu bukan pekerjaan dia kerjaan alat dari sini gambar dimasukkan ke lensa habis itu dikeluarkan dalam bentuk print maka yang demikian ini juga terdapat dua pendapat para ulama banyak di kalangan ulama mengatakan tidak haram tapi ada sebagian yang mengatakan haram kebalikan dari sebelumnya kalau sebaliknya kebanyakan mengatakan haram tapi ada yang mengatakan tidak haram tapi untuk fotografi ini Hai fotografi ini yang banyak adalah mengatakan tidak haram tapi ada seperti sebagian ulama yang dari India keras kita hormati Hai karena di India itu kalau sudah urusan gambar-gambar itu sangat sensitif urusan dengan sesembahan dengan dewa-dewi karena bagi yang agama-agama mereka atau Hindu atau Buddha itu kalaupun mereka pergi ke tempat lain nggak bisa membawa patung mereka membawa gambar patung inilah makanya ada ulama sana mengatakan gambar haram kita hormati Hai kalaupun anda masih macam foto cuman untuk yang keempat ini ada catatannya Hai yang keempat sama yang sebelumnya ada catatannya gambarnya tidak membangkitkan syahwat Hai kalau gambarnya membangkitkan syahwat haramnya bukan karena gambarnya karena membangkitkan syahwat nautubillah film porno kotor dan sebagainya haramnya bukan karena itu haramnya karena membangkitkan syah syahwat jelas ya yang kelima Hai dari gambar yang berbentuk untuk anak kecil boneka maka bapak-bapak membelikan boneka untuk ibu haram tapi memberikan boneka untuk dedek yang kecil Bo boleh kecuali istrinya kayak adik-adik dedek kecil Hai Siti Aisyah dibiarkan Rasulullah main kayak boneka-bonekaan hadis Aisyah ya jadi anak kecil pakai boneka Bo boleh mboknya nggak boleh jelasnya wah sudah gede begitu kulengnya kuleng boneka ini bagaimana ilmunya seperti itu jadi buat anak kecil boleh lo betul si bian permainan untuk anak-anak kecil boneka boneka kecil adalah Bo boleh karena anak kecil itu yang perempuan untuk bisa bisa mendidik kedewasaan sehingga nanti bagaimana bayi bayan yang orang itu ada boleh untuk anak kecil makanya kalau ada ibu-ibu masih punya boneka itu berarti ibu-ibu kayak anak-anak selesai ya itu masalah hukumnya seperti itu rinciannya semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan semoga Allah bisa menjauhkan kita dari yang haram dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil yang halal Allah wa'alam bisawab